Itu yang kami perlu apresiasi kepada Bapak-Babadi kita Akhirat berusaha untuk menjadi terdepan dalam segala proses perencanaan-perencanaan yang terbaik untuk daerah ini Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu memenuhi undangan Komisariat Daerah Al-Hayrat Kabupaten Poso Pada Minggu pagi 7 Juni 2020 bertempat di Pantai Wisata Tasita Pura Desa Tongko, Kecamatan Lage Didampingi Kaban Kes Bangpol dan Kabak Pemerintahan Setdaka Poso Hadir pada kesempatan tersebut juga Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Poso Pengurus Besar Al-Hayrat HS Ali Al-Jufri Pengurus Komda Al-Hayrat bersama Masyarakat Desa Tongko Kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan dengan pembacaan Yasin, Tahlil, dan Tauziah Di hari sebelumnya pada Sabtu 6 Juni 2020 ini Sehubungan dengan perayaan Halal Bihalal 1 Syawal 1441 Hijriah Dan haul Habib Idrus Al-Salim Al-Jufri selaku guru tua atau pendiri Al-Hayrat di Palu, Sulawesi Tengah Selamat malam, Kota Pohos ini dijaga Oleh karena itu, momentum halal-halal dan haul turut tuah ke-52 yang dilaksanakan secara sederhana Tetapi banyak maknanya ini Harus kita membuatkan untuk saling bisa membuka diri Meminta dan memberi maaf kepada saudara-saudari kita Agar hari ini kembali bersih, kembali fitri, kembali ke nol, ke seru Demi melanjutkan dharma wakti kita kepada musa dan bangsa Kepada daerah tanah kursi yang kita banggakan bersama Pemerintah daerah yang saat ini tengah biat-biatnya Untuk melaksanakan pembangunan, penjelenggaraan pemerintah Dan kegiatan pelayanan sosial masyarakat Tentunya sangat-sangat membutuhkan Membutuhkan dukungan dari sinaritas dan seluruh teknologi yang ada di daerah ini Itulah semuanya pemerintah daerah Kepadaan Koso serantiasa Putus sama untuk mendukung dan merespon Kegiatan-kegiatan sosial di agama Seperti peringatan kawal berduah Dan sinar perahmi kawal berkawal yang disenggerakan pada saat ini Melalui kawal berduah kita akan mengenang Perjuangan sosok beliau Sebagai tokoh pendidikan islam yang tinggi Untuk memperjuangkan kemajuan masyarakat Khususnya di bidang pendidikan dan akrab manusia Sebagai pelaku pembangunan Sehingga tentunya Biasa-biasa beliau selalu akan dikenang Sepanjang masa Tentunya melihatkan toleransi yang tinggi Untuk kita saling menghargai Dan bisa saling menghormati Perbedaan sesama makhluk ciptaan Tuhan yang mahu kuasa Sehingga dengan silaturah ini Akan menciptakan Kekuat islamia, insania, dan kekuat watania Yang terakhirkan masyarakat Pada kesempatan tersebut Komda Al-Hayrat Poso mengatakan Bahwa Al-Hayrat akan selalu Menjadi yang terdepan Dalam membicarakan isu-isu penting Tentang pembangunan Lebih khusus di daerah bumi Sintu Umaroso Seraya terus mendukung Serta mendoakan Pemerintah daerah Kabupaten Poso Dalam melakukan pembangunan Di Tanah Poso Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Pembat Sebab Bagi kami Agenda semisal ini Di tempat lain Direncanakan Tiga bulan minima Tapi terus terang Saya coba bagi Ibu tamu undang sekalian Praktis Buah hari Sebelum acara ini mulai Kami Berkoordinasi dengan Bapak Pembat Terkait dengan Izin Melaksanakan Kegiatan Mengumpul massa Dan lain sebagainya Karena beliau melihat Kita tetap menjadikan Protokoler COVID-19 itu Jadi acuan Dan berbagai Himbauan Instruksi itu Tetap menjadi acuan Dari penyelenggara Maka beliau pun Membiarkan Itu yang kami Perlu Apresiasi kepada Bapak Pembat Kita dan Alhamdulillah Beliau bisa hadir pada Kesempatan ini Tentu pula Kami Menyampaikan Permohonan maaf Bapak Pembat Sebab Dalam suasana yang sangat Kita ketahui bersama Terbatas ini Sehingga Mempengaruhi Koordinasi Dan menghadirkan Tanggung dan Muka Was-was jadinya Oleh karena itu Inilah yang Kita bisa Saksikan Hari ini Tapi percayalah Bahwa Semangat kita Untuk membangun Daerah Posok kita ke depan Negeri kita Yang kita cintai ke depan Akhirat Tidak ada tawar-menawar Akhirat Perusahaan Menjadi terdepan Dalam segala Proses Perencanaan-perencanaan Yang terbaik Untuk daerah ini Jadi Selaku Ketua Kugus tugas COVID-19 Bapak dan kosong Saya ingin Menginformasikan Kepada Kisah sekalian Paling tidak Kita ini Betul-betul Melawan Melawan bersama-sama Musuh yang tidak Kelihatan Yang namanya COVID-19 Saya Mantan Serdari Kalau berperang Di hutan sana Tidak pernah takut Karena saya punya senjata Musuh juga Kelihatan punya senjata Nah saat ini Kita Yang ada di seluruh dunia ini Melawan satu musuh Yang tidak kelihatan Nah ini Bisa dikatakan Membuat Masyarakat Kerasa Membuat Masyarakat Mungkin Menjadi Ketakutan Himbawa Dari Pemerintah Pusat Dari Pugus tugas Pusat Menyampaikan kepada kami Sampaikan kepada masyarakat Jangan ada rasa takut Kita tidak boleh takut Kita tidak boleh Panik Tetapi Kita harus Waspada Kata kuncinya itu Waspada Jadi Bapak-Ibu sekalian Anjuran dari Pemerintah Kepada kita sekalian Tolong Ikuti Anjuran-anjuran Yang disampaikan oleh Paling tidak Dinas Kesehatan Ya Lewat mungkin Berita-berita yang ada di Televisi Ya Media cetak Atau mungkin lewat Tor Yang jalan Jangan Sekali-kali kita Istilahnya itu Kalau orang saya bilang Kepala angin Ya Jangan kepala batu Jangan Pangalawan Karena apabila Seseorang sudah kena Tentu infeksi Covid-19 Ya Kalau dia terlambat Ditangani Banyak kasus itu Ya Mau tidak mau Tinggal kenangan Mau tidak mau Jadi Kalau tidak ada Kegiatan yang sangat penting Tolong disampaikan Kepada keluarga Ya Lebih baik Kita berada di rumah Saja Kalau tidak ada Kegiatan yang sangat penting Kalaupun ada Kegiatan Keluar Jangan lupa Dalam setiap Kegiatan Karena kita Mau menunjuk Kehidupan baru Hidup baru Gunakan Masker Ini Kata kuncinya disini Bapak-Ibu sekalian Kalau tidak ingin Terjanji Gunakan Masker Kita harus Betul-betul Memperhatikan Kebersihan diri Terutama Tangan Bapak-Ibu sekalian Kuncinya itu Di tangan Untuk itu Saya mengajurkan Selagi ketua Bugus tugas Ya Kempatan kosong Lebih baik Tiga Di rumah Saja Ya Dalam setiap Kegiatan Tolong Jaga jarak Bapak-Ibu sekalian Ya Saya lihat Ibu-ibu ini Masih waktu Sedikit temper Kalau bisa Jaga jarak Jangan sampai Pulang dari sini Kalau ada Satu dua yang Kena Secara tidak sengaja Kita menjadi OTG Orang Tanpa Gejara Ini yang berbahaya Ini orang Tanpa Gejara Mungkin saya Membawa itu Saya tidak sadar Bisa menjadi Sama yang lain Makanya Kita harus selalu Hati-hati Harus selalu Puas pada Jadi Dalam setiap Kegiatan Pakai masker Ya Kemudian Cuci tangan Jaga jarak Masalah Pilihan Semuanya Ada tangan Kita semua Sebagai Orang yang Cerdas Kalau kita Memilih Di rumah Berarti aman Kalau kita tidak Memilih di rumah Yang tidak besar Ya Memilih di rumah sakit Ya Tinggal pilih Mau pilih di rumah Atau memilih di rumah sakit Yang paling parah Tinggal Tinggal kenaman Nah itu Semuanya Tergantung Kita semua Kita tetap berdoa Ya Kabupaten kosong Kita harus bersama-sama Melawan ini Tanpa Dukungan dari semua Pihak Dari masyarakat Kalau yang Exit itu Hanya pemerintah Ini akan sia-sia Setelah Dengan semua Kita masyarakat Stakeholder yang ada Tersatu Tokoh agama juga Ikut mendukung Sosialisasikan Tentang masalah ini Kita pasti akan Mampu untuk Memutus Mata rantai Covid-19 Humas Pemda Poso Melaporkan Selamat menikmati